Ambruknya jembatan yang ada di lintas huamual belakang terjadi pada Sabtu dini hari kemarin. Kejadian ini dikarenakan hujan mengguyur seram bagian barat beberapa hari terakhir. Warga Masika Jaya yang mengetahui kejadian ini langsung mencegah pengguna jalan yang ingin melintasi lokasi tersebut. Kemacetan bisa terurai ketika balai jalan dan dinas PU bersama pemerintah dan masyarakat bergotong royong membuat jembatan darurat dengan membentangkan batang pohon kelapa sebagai alternatif. Ramsal Kasturian, Kepala Desa Waisala berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, khususnya balai jalan nasional. KD Desa Waisala berharap kepada Pemda, SBB, Provinsi supaya memperhatikan kita punya akses yang sedang rusak ini. Karena ini sangat mengganggu kita punya akses transportasi masyarakat. Dan saya punya masyarakat sudah antrian sejak jaman pagi tadi dan harapan saya supaya segera diatasi supaya bisa memperlancar jalur transportasi di masyarakat saya, di desa saya. Sementara Bebinsa Dusun Masika Jaya, Kopda Ali Ada menjelaskan kemacetan terjadi selama 12 jam akibat lambannya respon dari dinas terkait. Warga pun diimbau tetap berhati-hati saat melintasi jalan ini. Saya ingin mengimbau kepada Bapak Sudara Wemual Belakang untuk sementara ada sedikit hambatan di daerah Dusun Masika Jaya yang tujuannya Bapak Sudara Wemual Belakang yang tujuannya arah ke Piru atau ke Ambon untuk sementara berhati-hati. Saya ingin mengimbau kepada pemerintah daerah agar cepat ini melanjuti keadaan sementara ini karena roda 4 maupun roda 2 untuk sementara lagi berkendala untuk melintasi daerah Dusun Masika Jaya. Demikian yang saya laporkan, terima kasih. Terpantau beberapa warga yang terburu-buru ingin ke Ibu Kota Kabupaten menggunakan kendaraan roda 2, motornya harus diangkat, keseberang guna melanjutkan perjalanan. Dari Seram Bagian Barat, kontributor TVRI, Yosua Kaya melaporkan.